Intro Entah keputusan kami ini benar atau malah sebaliknya Kami mengikuti arahan bahkun Kami memiju medan perang dimana bahkun, noyok genggong, dan pengikutnya berada Sebelumnya aku dan Jaka sudah gemetaran hanya melihatnya Kami tidak bisa membohongi diri kami bahwa ketakutan Dan sekarang kami nekat ingin terjun langsung ke medan perang Sementara itu, langit memerah bercampur awan hitam Bergerak saling berlawanan Kami sudah berada di tempat pertempuran dikelilingi pembatas yang menjulang tinggi Di kiri dan kanan kami dengan jarak ribuan kilometer Dari kejauhan nampak kedua pasukan berhadapan Mereka masih belum memulai pertempuran yang kemungkinan Masih dalam percakapan negosiasi atau semacamnya Tanah hitam terlihat jelas dengan terlihat garis merah Seperti akar tersebar di segala arah Bercampur debu putih lembut Yang berterbangan seakan seperti kabu tipis melayang di area pertempuran Bagun berubah menjadi sosok serigala emas Jaka duduk di atasnya Sabrani melebarkan sayapnya Aku dan Sinta duduk di punggung Sabrani Sira dan Sire berada di sisi kami Cukup amati saja dulu dari sini Tidak perlu ikut campur pertempuran mereka secara langsung Kata mbakun Wah! Ah! Sorakan kedua pasukan megema Wilayah pertempuran bergetar Yang membuatnya liciut mendengarnya Kedua pasukan saling beradu Menjadi sebuah pertempuran yang acak Tanpa adanya siasat atau strategi Suara ledakan Dengtuman Dan teriakan menjadi satu Prajurit-prajurit lemah Beterbangan terkena amukan serangan yang dahsyat Kami tidak bisa membayangkan Apa yang akan kami rasakan Jika berada di tengah-tengah pertempuran mereka Terlihat empat sosok saling beradapan Melayang di udara Itu adalah mbak Sabrani Dua lainnya tidak aku ketahui Pastinya itu adalah musuh Dia adalah yang memiliki tubuh besar Ya Adalah Balakosa Dan satunya Hmm Kenapa Gandra ada di sini Jaka Kau tunggu di sini Aku akan ke sana Kata mbak Gun Aku ikut mbak Jawab jaka Jangan pergi dari sisi mbak Mbak Gun terbang menghampiri mbak sabar Bah Gun menyadari ada kecurangan dalam pertempuran ini Mau tidak mau Bah Gun juga ikut membantu mbak sabar Sementara itu Aku tetap berada di tempat Bah Gun dan Jaka Sudah cukup untuk membantu mbak sabar Semakin lama Pertempuran semakin meluas Dan hampir sampai di tempat kami Sirah Sireh Lindungi kami Perintah Sinta Sirah segera mengambil posisi Sebagian pasukan besar mengarah ke arah kami Setelah pengikut mbak sabar tidak mampu menahannya Sudara Hmm Sabrani dengan sigap langsung membentuk sebuah perlindungan Zira pun membantai siapapun yang mendekati kami Beberapa makhluk yang lolos dari pandangan Zira Seketika hancur Saat memasuki jangkauan Sabrani Di tempat lain di udara Bah Gun bergabung dengan mbak sabar Pak Gun Kenapa kalian masih ada di sini? Tanya mbak sabar Maaf pak sabar Saya tidak bisa mencegah mereka Jawab bah Gun Yang walaupun sebenarnya dia tidak berniat untuk mencegah kami Dimana cucuku Bah sabar celingukan Mereka di bawah Tenang saja Kroco-kroco di bawah tidak akan bisa melukai cucuku Hehehe Oh kau juga ada di sini Meskipun ada kau di sini Guntergeni Tidak akan merubah keadaan Benarkan gandra Kata balakosa dengan suara beratnya Gandra hanya diam dan terlihat misterius Balakosa adalah salah satu pimpinan wilayah musuh Yang kerap sekali menyinggung wilayah mbak sabar Balakosa tidak pernah menyerah untuk merebut wilayah mbak sabar Meskipun sudah berulang kali dia gagal Dari segi kemampuan Balakosa bisa dianggap imbang dengan mbak sabar Tetapi adanya noyo genggong Balakosa selalu gagal menaklukkan wilayah mbak sabar Gandra juga salah satu pimpinan wilayah Yang mana gandra juga masih sekutu balakosa Gandra memiliki perawakan biasa saja Tidak sebesar balakosa Untuk membuatnya sendiri Pasti tidak bisa dianggap remeh Balakosa Kapan kau akan menyerah untuk merebut wilayahku Kata mbak sabar Eh, kali ini tidak akan aku biarkan kau kabur Kata noyo genggong Menyeringai Hmm, apa benar begitu? Hahaha Dengan percaya diri balakosa berucap Selesai berkata Ada dua makhluk yang mengambil balakosa Dua makhluk ini juga pimpinan wilayah Yang masih satu sekutu dengan balakosa Kau keparat balakosa Sampai segitunya kah ketidakmampuanmu Hingga mereka bertiga ikut campur Bentak bah sabar Hahaha Terserah apa yang akan kau ucapkan Hari ini kalian pasti akan musnah Dan wilayah ini akan jadi milikku Hahaha Jawab balakosa tidak tahu malu Ingat janjimu balakosa Kata kanam Salah satu pimpinan wilayah Hmm Kami ya wanita iblis pemimpin wilayah Berkata Hanya berkata Kata kami ya Lalu Balakosa berkata lagi Kalian bertiga pasti akan mendapatkan Keuntungan dari ini Kalian bisa pegang kata-kataku Tidak ada yang perlu dikatakan lagi Kumusnahkan kau balakosa Tanpa basa-basi lagi Mbak sabar menyerang balakosa Pertarungan tangan kosong antara Mbak sabar dan balakosa berlangsung Benturan serangan mereka terdengar Hingga menimbulkan gelombang angin Hahaha Siapa yang akan jadi lawanku Kau saja Noyo genggong tidak mau ketinggalan Dan langsung menyerang gandra Pertarungan makhluk kuat terjadi di atas angin Gemuruh pertarungan mereka Membuat siapapun gentar bagi yang melihatnya Aku akan bermain dengan serigala tua ini Hihihihi Kami yang mendekati Mbak Gun Nak Waspadalah Mbak Gun peringatkan Jaka Ya mengerti Mbak Jawab Jaka yang kemudian mencabut pusakanya Suara keris Jaka yang keluar dari sarungnya Wah Lumayan bagus juga senjatamu adik kecil Tidak perlu melawan Serahkan saja senjatamu itu Tuanku pasti suka jika aku berikan benda yang menarik Aku pasti akan memlakukanmu dengan lembut Bucuk Kamiya Tuan Kamiya Yang dimaksud pastilah raja dari tujuh penguasa Jika benar Raja mereka menyukai benda yang misterius Kemungkinan tombak naga emas juga berada pada mereka Kamiya menyadari Bahwa Mbak Gun adalah yang terlemah Di antara pimpinan yang hadir di sana Ditambah Mbak Gun tidak lagi didampingi oleh Mak Itam Mbak Gun memang bukan tipe penyerang Beliau adalah praktisi pertahanan Ilmu pelindung Jaka juga dari ajaran Mbak Gun Tetapi Kamiya meremehkan Jaka Adanya Jaka di sisi Mbak Gun Mereka menjadi sulit untuk dikalahkan Serangan pusaka Jaka sangat mematikan Tidak pernah ada yang berani menerima serangan langsung dari keris cemeti Jaka Kanam hanya terdiam Sekelebat Kanam melihat ke bawah Bahwa pasukannya telah diobrak abrik oleh Sirah dan Sabrani Siapa mereka Beraninya menghancurkan pasukanku Kanam langsung turun menuju ke arah Tori Cucukku dalam bahaya Sedetik Mbak Sabar teralihkan saat Kanam menghampiri Tori Cudang Lihat kemana kau Sabar Balakosa tertawa puas Tidak melewatkan kesempatan Balakosa menyerang telak Mbak Sabar hingga terjatuh ke Sabar Mbak Sabar Teriak Mbak Gun Tapi Mbak Gun tidak bisa menolong Mbak Sabar Karena sedang berhadapan dengan kami ya Terobos sekali kau Sabar Cucukku akan baik-baik saja Tidakkah kau menyadari pengawal mereka Kata Noyo Genggong Yang dimaksud Noyo Genggong pastinya adalah Sirah Selama Sirah masih memakai jubah merahnya Sirah bahkan tidak mengeluarkan 50% dari kemampuan aslinya Mungkin hanya Noyo Genggong saja yang menyadarinya Sebab Noyo Genggong ahli dalam mendeteksi kemampuan asli seseorang Jika Noyo Genggong berkata waspada Itu akan langsung didengarkan oleh Mbak Sabar Sayangnya Noyo Genggong berpikir Tidak memberitahukan tentang kemampuan Sirah Karena Noyo Genggong berpikir itu tidak penting Sebab Sirah bukanlah musuh Sementara itu Kanam sangat percaya diri Dia merasa dirinya sangat kuat Istilah di atas langit Masih ada langit Juga berlaku di kerbang neraka Yang pastinya ada yang lebih kuat darinya selain tujuh penguasa Kanam tidak tahu siapa yang akan dia singgung kali ini Kanam langsung menuju ke arahku Tetapi Dia berbalik arah Dan mengincar Sirah dan Sireh Belar Kanam menghantam Sirah Namun berhasil mereka hindari Sireh langsung melayangkan serangan balasan Terang Kedua senjata beradu Kanam mampu mengimbangi kecepatan Sireh Bahkan Kanam hanya menggunakan satu tangan Untuk menakis semua serangan Sireh Maculah kalian berdua Kanam berkata dengan sombongnya Sireh tidak akan mudah terpancing Sireh lebih memfokuskan Untuk melindungi kami daripada meladenikan Nam Sireh sudah cukup untuk menahan Kanam pikirnya Meskipun Sireh jauh lebih kuat Dari Sireh dan Zuru Kanam bukan makhluk yang bisa dianggap enteng Sireh terpental cukup jauh Meskipun tidak mengalami luka yang serius Sireh sudah dipastikan bukanlah tandingan Kanam Di sisi lain Bah Sabar yang lengah harus menerima pukulan keras Dari Balakosa Bah Sabar bangkit dan melihat sekeliling Dia melihat ke arah Tori Melihat cucunya duduk manis di punggung Sabrani Bah Sabar kembali menghampiri Balakosa Dan membalas serangan yang dilayangkan Balakosa sebelumnya Mereka kembali berduel dengan sengit Bah Sabar semakin brutal Yang membuat Balakosa mulai kesulitan Untuk mengimbanginya Sementara itu Di tempat bahagun berada Kamiya masih mencoba untuk membujuk Jaka Untuk menyerahkan pusakanya Wanita busuk Apa kau kira aku takut denganmu? Cacian Jaka katakan Hmm Mulutmu tajam sekali adik kecil Hati-hati berbicara dengan ratu ini Kamiya mulai terpancing emosi Buah Memang kau itu busuk Dari jarak segini saja aroma busukmu hampir Membuat hidungku mati rasa Kata Jaka padanya Kau akan aku cincang ribuan keping manusia keparat Kamiya sudah terselut emosi dan langsung menyerang Akan tetapi Memang benar yang dikatakan Jaka Kamiya memanglah memiliki aura yang busuk Hal itu disebabkan karena racun yang berada di beberapa tentakel miliknya Kamiya menabrak dinding yang tidak terlihat Saat dia kebingungan apa yang menghalanginya Dalam sekejap cemeti api mengarah di depan Kamiya Cetar Pusaka Jaka menyambar Kamiya Kamiya berusaha untuk menghindarinya Akan tetapi Kamiya terlambat untuk menghindar Sebagian tubuhnya terbelah terkena keris cemeti api milik Jaka Balakosa Gandra Dan karena menoleh sesaat ke arah Kamiya Kurang acar kau manusia Akanku buat kau memohon untuk mati Kamiya semakin marah Kenapa apinya tidak mau padam Kamiya terlalu meremehkan musuhnya Siapapun yang terkena pusaka Jaka Akan melebur jadi Abu Kamiya salah satu pimpinan wilayah musnah menjadi Abu Karena kecerobohannya sendiri Ketiga pimpinan wilayah lainnya menghentikan pertempuran Mereka terkejut Kamiya kalah hanya dengan sekali serangan Padahal Kamiya adalah makhluk yang sulit untuk dilawan Bahkan bagi mereka bertiga Hohoho Selemah itukah dia? Kata Noyo Genggong Dengan nada yang menjengkelkan Sementara itu Gandra masih bersikap misterius Di sisi lain Kanam yang baru saja mengempaskan Shiree Mulai terlihat serius Setelah melihat Kamiya dikalahkan Shiree hanya mengalami luka ringan Saat Shiree hendak kembali menyerang Kanam Sinta menghentikan Shiree Cukup Kau bukan tandingannya Perintah Shinta Shiree mematuhi apa yang Sinta perintahkan Kanam menghampiri kami Aura gelap kemerahan Menyelimuti seluruh tubuh Kanam Aku yakin makhluk itu sangat berbahaya Tetapi Shiree menghadangnya tanpa ada rasa takut Hanya kau sendiri berani menghadapiku Ucap Kanam dengan niat membunuh Shiree hanya diam seribu bahasa Dan tetap berada di posisinya untuk menghadang Kanam Sabrani Bantulah Shiree Aku takut makhluk itu bahkan lebih kuat dari pora Suami Dugong Pintaku ke Sabrani Tunggu Biarkan Shiree yang menghadapi Dia akan lebih luasa jika tidak ada yang mengganggu Balas Shinta yakin Baiklah Jika Shiree mulai kerepotan Aku akan turun tangan Kita lihat dulu Sabrani menyahut Kanam dan Shiree masih saling berhadapan Masing-masing mencari celah Untuk menyerang Shiree juga tidak Seperti biasanya Sepertinya Shiree juga mulai serius Bahkan pertempuran Sempat terhenti Karena niat membunuh yang dipancarkan oleh kedua orang itu Wah Itu Tuan Kanam Bunuh dia Bunuh Wah Pengikut Kanam bersorak Memberikan semangat Yang membuat kami semakin bergidik ngeri mendengarnya Sabrani Terang 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 Shiree menghilang dan langsung menyerang Kanam Dengan mudahnya Kanam menangkis semua serangan Shiree Kecepatan Shiree memang luar biasa Tetapi Kanam masih mampu menghindari semua serangannya Bahkan Kanam tidak beranjak dari tempatnya berdiri Kanam menangkap kaki Shiree dan melemparnya Luar biasa Dengan kecepatan Shiree yang seperti itu Bahkan aku sendiri akan kesulitan untuk menyerang balik Tapi makhluk itu dengan mudahnya menangkap Shiree Kata Sabrani terkejut Masih terlalu dini buat Sabrani terkejut Shiree berulang kali menyerang Kanam Tidak pernah sekalipun mendapatkan celah Untuk mengenai Kanam Shiree selalu tertangkap Dan dia sendiri yang mengalami kerudian Sorakan untuk Kanam semakin ramai Shiree juga tidak berkutik menghadapi Kanam Apa mungkin prediksi Noyo Genggong keliru tentang Shiree? Tetapi Kanam juga tidak menyerang Shiree secara langsung Kanam hanya memanfaatkan situasi saat Shiree menyerang Sepertinya Shiree juga bukan tandingan makhluk itu Aku bergumam Ada yang aneh setelah saya melihat pertarungan mereka Tuan Tori Dia tidak pernah menyerang Shiree secara langsung Hanya memanfaatkan momentum saat Shiree menyerang Jika tebakan saya tidak salah Makhluk itu mampu memprediksi masa depan Sabrani memberikan keterangan Memprediksi masa depan? Kau saya rilu Sabrani? Jika benar seperti yang kau katakan Shiree tidak akan pernah bisa menyerang makhluk itu Semua gerakan Shiree sudah jelas bisa diketahui Sebelum Shiree bergerak Kataku kaget Itu hanya spekulasiku saja Tuan Tori Kata Sabrani kemudian Menendang batu kecil yang diarahkan kepada Kanam Batu yang Sabrani tendang mengarah menuju Kanam Saat batu itu hampir mengenai Kanam Kurang lebih di jarak 30 cm Tanpa melihat Kanam dengan mudahnya menghindarinya Sepertinya dugaan saya benar Tuan Tori Waluk itu memang mampu memprediksi masa depan Kata Sabrani yakin Sepertinya ini akan sulit bagi Shiree Kata Sinta mulai cemas Sementara itu Shiree mulai menghentikan serangannya Jubahnya mulai terkoyak sedikit demi sedikit Sepertinya Shiree juga menyadari Jika lawannya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan Kenapa hanya segitukah kemampuanmu Kata Kanam dengan sombongnya Wah Kanam, Kanam, Kanam Sorakan semakin menggila dari pengikut Kanam Seluruh wilayah bergetar karenanya Lalu tiba-tiba Slap Ters Kanam terkejut Jika saja terlambat sedetik saja kepala Kanam Pasti sudah terlepas Untung saja Kanam hanya mendapatkan goresan kecil di leher bagian kirinya Seketika Sorakan berhenti Hening Shiree memang cepat Tapi kali ini kecepatannya tidak bisa dibayangkan Bahkan kemampuan melihat masa depan Kanam hampir saja Tidak bisa memprediksi gerakan Shiree Karena begitu cepatnya Sekali lagi Kesalahan yang sama diulangi oleh Kanam Dia meremehkan musuhnya Apa yang terjadi dengan Kamiya Tidak menjadi pelajaran buatnya Kanam harus menerima konsekuensi berat Karena menyinggung seseorang Yang seharusnya tidak dia singgung Cerat Apa-apaan ini Kata Kanam sambil memegangi lehernya Kanam mengira dia hanya tergoreh sedikit Tapi faktanya Kanam mengalami luka yang cukup serius di bagian lehernya Tuan Kanam Bagaimana mungkin Tidak mungkin Pasukan Kanam mulai panik dan khawatir Mereka sampai gemetar ketakutan Jika hal buruk terjadi dengan Kanam Apa yang kalian takutkan? Aku belum mati Dan kenapa kalian berhenti lanjutkan? Bantai semuanya Perintah Kanam Kanam mulai mundur dan takut Kemampuan melihat masa depan Kanam mungkin menunjukkan bahwa dia akan binasa Jika terus berhadapan dengan Shiree Untuk Tuan Kanam Bunuh dia Bunuh Ribuan pasukan Kanam menyerang Kanam bersembunyi di kerumunan prajuritnya Shiree kembali beraksi Untuk membantu Shira Mengurus prajurit Kanam Kung Cerat Sabrani juga tidak tinggal diam Diat Ingsun Aji Kuliung Sabar Aku dan Sinta juga tidak diam begitu saja Beberapa makhluk aku kendalikan untuk menyerang musuh Sinta dengan Anggun Menyerang seperti menari Di tengah prajurit musuh Beberapa prajurit musuh yang aku kendalikan mati Lalu aku kendalikan prajurit lainnya Hingga aku mulai kelelahan Bagi Shira dan Shiree Prajurit Kanam bukan apa-apa Dengan mudahnya Shiree dan Shira Membantai lebih banyak pasukan Kanam Daripada kami Hampir ribuan pasukan musnah di tangan kami Kanam mulai terlihat Dia dilindungi oleh beberapa prajurit Yang mencoba mengalami Shira Tidak ada lagi prajurit Yang melindungi Kanam Tunggu Aku menye Sret Bruks Aku menye Rah Tanpa ampun Shira langsung mengeksekusi Kanam Tanpa berikan kesempatan untuk bicara Kanam salah satu pemimpin wilayah Yang gugur Di tangan Shira Wow Sorakan sisa pengikut bahasabar menggema Ada titik terang kemenangan di pihak kami Balakosa dan Gandra Menghentikan pertarungan Bahasabar dan Noyo Genggong Juga berhenti menyerang Ini Tidak sesuai yang diharapkan Aku mundur Gandra akhirnya berucap Nada serak dan patah-patah ciri khasnya Gandra memilih untuk mundur Situasi sudah tidak menguntungkan Gugurnya Kanam dan Kamiah Sudah menjadi pukulan keras bagi mereka Gandra tidak punya pilihan lain Selain mundur Noyo Genggong juga tidak mencegah Gandra mundur Baginya Gandra adalah lawan yang sulit Selama pertempuran Gandra tidak pernah menyerang Noyo Genggong Gandra masih misterius Meskipun Noyo Genggong Mampu memprediksi kekuatan lawan Noyo Genggong tidak bisa mengetahui Apa yang dipikirkan lawan Sebab Memenangkan pertempuran Tidak hanya diukur dari segi kekuatan saja Salah bertindak Akan mengalami kekalahan Meskipun lawan jauh lebih lemah Kamiah sebagai contoh yang jelas Meskipun dari segi kemampuan Kamiah jauh lebih unggul Dari Mbah Kun maupun Jaka Kamiah dengan mudahnya dikalahkan Gandra Mau kemana kau? Jangan pergi! Teriak Balakosa Gandra berhenti sejenak Menengok ke arah Balakosa Lalu melanjutkan pergi bersama pasukannya yang tersisa Gandra! Panggil Balakosa yang hendak menyusul Namun Cerak! Tubuh besar Balakosa Tertembus tangan tajam Dari belakang Tepat mengenai dada Balakosa Sudah aku katakan tadi Kau tidak akan Aku biarkan kabur lagi Dari belakang tangan Noyo Genggong menembus dada Balakosa Cum Sesaat Balakosa muntah darah dan kemudian terjatuh ke tanah dengan suara yang berat Hohohohoho Kita menang Sejak kapan kita kalah? Bodoh! Ini kemenangan besar! Pengikut Basabar kembali bersorak Kemenangan sudah jelas Sisa pasukan Balakosa kocar kacir Dengan moral yang tinggi Pengikut Basabar membantai sisa pasukan Balakosa yang berusaha kabur Basabar Mbah Gun dan Noyo Genggong menghampiri Balakosa yang tengah sekarat Sabar Jangan kau kira mengalahkanku semua akan berakhir Di tempat ini Tidak pernah ada kata akhir Kata terakhir Balakosa Balakosa salah satu pemimpin wilayah akhirnya gugur di medan pertempuran Ini menjadi kemenangan besar bagi Mbah Sabar dan pengikutnya Dengan begini Mungkin Tuan Abimanyu bisa mengampuni kesalahanmu Pak Sabar Kata Mbah Gun yang berubah kembali ke wujud manusia Mudah-mudahan Pak Gun Tapi aku tidak berharap banyak Jawab Basabar Hehehe Sekarang tiga wilayah musuh tidak ada pemimpinnya Jika Pak Sabar mendapatkan ketiga wilayah tersebut Tuan Abimanyu pasti akan bersimpati kepada Mbah Sabar Ditambah saat ini moral pengikutmu sedang di atas angin Tidak ada waktu yang jauh lebih baik daripada saat ini Untuk merebut ketiga wilayah mereka Jelas Mbah Sabar Hmm kau ada benarnya Pak Gun Semuanya dengarkan aku Yang masih mampu berjalan ikuti aku Untuk merebut wilayah mereka Sekarang juga Perintah Mbah Sabar Wuuu Moral mereka semakin tinggi Bahkan yang terluka sekalipun memaksakan diri untuk tetap ikut Ini akan menjadi pertama kalinya bagi mereka berkontribusi besar Dalam merebut wilayah musuh Jika begitu Aku akan berikan laporan kepada Tuan Abimanyu Jaka Sudah saatnya kalian kembali Tidak perlu melanjutkan misi kalian Kata Mbah Gun Baik Mbah Jawab Jaka Pak Gun Terima kasih sudah membantu Jika tidak ada Pak Gun Situasinya mungkin berbeda saat ini Dan kau nak Jaka Kau bertarung dengan hebat Kata Mbah Sabar memuji Jaka Tidak perlu begitu Pak Sabar Kita bukanlah orang lain Hehehe Sambil mengelus jenggot putihnya Mbah Gun berkata Terima kasih pujiannya yang Sabar Jawab Jaka bangga Tidak lama kemudian Kami menghampiri Mbah Sabar Bah Baik-baik saja Kataku mengkhawatirkan Mbah Sabar Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Nak Jawab Mbah Sabar tersenyum Nak Tori Ikutlah denganku Akan aku antar kalian pulang Kata Mbah Gun Tapi Jawabku ragu-ragu Pak Gun Antarkan saja Nak Jaka pergi duluan Nanti akan aku antar sendiri cucuku Kata Mbah Sabar Baiklah jika begitu Jaka Ayo pergi Mbah Gun kembali berwujud serigala emas Tori Aku duluan Hati-hati kalian Kata Jaka yang kemudian pergi Nak Mau ikut bermain sebentar sama Mbah Kata Mbah Sabar Apa itu Mbah? Kataku penasaran Ikut Mbah mengambil alih ketiga wilayah mereka Mungkin Nanti Mbah butuh bantuan pengawalmu itu Sambil melirik sirah dan sirih Mbah Sabar berkata Aku menengok arah Sinta dan Sabrani Aku tidak keberatan menemani musuamiku Kata Sinta lembut Saya juga bersedia menemani Anda Tuan Tori Sabrani menyahut Akhirnya sudah diputuskan Aku akan pergi mengikuti Mbah Sabar Untuk menundukan ketiga wilayah musuh yang tidak memiliki pemimpin Mbah Sabar sengaja mengajakku Karena beliau yakin Tidak ada yang bisa mengancamku saat itu Tapi Situasi yang rumit bisa saja menimpa kami Mbah Sabar sudah terlena mendapatkan kemenangan besar pada hari itu Dan tidak memberhitungkan bahwa situasi kami sedang berada di gerbang neraka Kapanpun Kami bisa mengalami bahaya Sebelumnya Mbah Gun membahas bahwa Mbah Sabar sedang dihukum oleh Raja mereka Raja Abimanyu Masalah ini sebetulnya sudah sangat lama Saat Mbah Sabar pertama kalinya tiba di gerbang neraka Dahulu Saat Mbah Sabar tiba di gerbang neraka Beliau bukanlah siapa-siapa di gerbang neraka Mbah Sabar dan Noyo Genggong Menjadi pendekar tanpa Tuan Yang menjadi musuh ketujuh penguasa gerbang neraka Mereka berdua menjadi pelarian Yang selalu diincar oleh ketujuh penguasa Awalnya Mbah Sabar dan Noyo Genggong tiba di wilayah api Semua wilayah diselimuti oleh api Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah tersebut Pertarungan mereka berlangsung berhari-hari Tanpa ada pemenangnya Wilayah api ini mungkin wilayah yang dimasuki oleh neraka saat itu Karena kemampuan Mbah Sabar dan Noyo Genggong di atas rata-rata penghuni gerbang neraka Mereka diajak untuk bergabung Menjadi bawahan pemimpin wilayah tersebut Akan tetapi Noyo Genggong yang menyandang Raja Jin di Tanah Jawa Menolak tawaran tersebut Noyo Genggong tidak akan pernah tunduk kepada siapapun Mbah sendiri bukanlah tuanya Noyo Genggong hanya menganggap Mbah Sabar sebagai partner Tidak lebih dari itu Karena mereka berdua menolak untuk tunduk kepada pimpinan wilayah disana saat itu Mereka berdua menjadi target oleh beberapa pimpinan wilayah Alhasil Mbah Sabar dan Noyo Genggong selalu berpindah-pindah wilayah Dan selalu mengalami pertarungan tiada henti Lalu Suatu ketika Tibalah mereka berdua di salah satu wilayah milik Raja Abimanyu Mereka berdua menghadapi pimpinan wilayah disana saat itu Dan berhasil mengalahkan pimpinan wilayah tersebut Mendengar salah satu wilayahnya diduduki orang asing Raja Abimanyu marah besar Ditambah Noyo Genggong mendeklarasikan bahwa wilayah itu miliknya Raja Abimanyu Memerintahkan kepada para pimpinan wilayah bawahnya Untuk merebutnya kembali Tetapi tidak ada yang berhasil merebutnya Akhirnya Raja Abimanyu turun tangan sendiri Tidak butuh waktu lama Bah Sabar dan Noyo Genggong kalah telak saat menghadapi Raja Abimanyu Mereka berdua diminta untuk tunduk Tetapi Noyo Genggong, Raja Jin Tanah Jawa Menolak dengan keras Lebih baik mati daripada tunduk Begitu pula yang dipikirkan Bah Sabar Tidak ada pilihan lain bagi Raja Abimanyu untuk memusnahkan mereka berdua Namun di saat kritis Bah Gun yang pertama kali datang ke gerbang neraka dan sudah bergabung dengan Raja Abimanyu Memohon untuk mengampuni mereka berdua Dengan segala cara bujukan yang dilakukan Bah Gun Akhirnya Raja Abimanyu mengampuni Bah Sabar dan Noyo Genggong Tetapi Dengan satu syarat Harus tunduk kepada Raja Abimanyu Noyo Genggong tetap tidak mau tunduk Tetapi Setelah dibujuk oleh Bah Gun Bah Sabar dan Noyo Genggong Akhirnya mau tunduk kepada Raja Abimanyu Bah Gun menyampaikan sementara tidak masalah tunduk kepada orang lain Jika mampu Kelak Raja Abimanyu bisa digulingkan Dalam pertarungan hidup dan mati untuk merebut posisi Raja Noyo Genggong akhirnya mau mendengarkan arahan dari Mbah Gun Akan tetapi Noyo Genggong selalu berbuat masalah di wilayah lain Yang sama-sama masih bagian dari wilayah Raja Abimanyu Karena kesal Raja Abimanyu menempatkan Bah Sabar dan Noyo Genggong Di wilayah pinggiran yang rentan diserang oleh musuh Namun Justru itu membuat Noyo Genggong kegirangan Dia bisa bertempur setiap saat tanpa area mencegahnya lagi Kemudian Bah Gun memohon untuk dipindah ke wilayah yang berdekatan dengan wilayah Mbah Sabar Jika saja Suatu saat Mbah Sabar Kesulitan Waktu semakin berlalu Wilayah yang dipimpin Mbah Sabar tidak pernah mengalami kekalahan Raja Abimanyu secara tidak langsung Mulai menyukai mereka berdua Semenjak kemunculan mereka Wilayah Raja Abimanyu tidak pernah lagi berkurang Awalnya Raja Abimanyu memiliki 130 wilayah Dan hanya tersisa 99 wilayah sampai saat ini Jika Raja Abimanyu Mengetahui Bahwa Mbah Sabar bisa merebut 3 wilayah musuh Pastinya itu akan menjadi kontribusi besar baginya Sementara itu Kami dan rombongan pengikut Mbah Sabar Berangkat ke wilayah Balakosa Tempat terdekat dari wilayah Mbah Sabar Tidak butuh waktu lama Kami sampai di wilayah Balakosa Wilayah Balakosa Tidak jauh beda dengan wilayah Mbah Sabar Hanya saja Jauh lebih buruk daripada wilayah Mbah Sabar Di sana kami sudah disambut oleh pengikut Balakosa Yang sudah siap untuk menghadang kami Jumlah mereka sangat banyak Pengikut Balakosa identik dengan postur tubuh yang besar Sepertinya Balakosa dan pengikutnya termasuk jenis mahluk raksasa Mereka mengandalkan jumlah untuk menghadang kami Jika dibandingkan dengan rombongan pengikut Mbah Sabar Mereka bisa 5 kali lipat lebih banyak Namun Pasukan sebanyak itu Tanpa adanya Balakosa yang memimpin Tidak ada artinya di mata Noyo Genggong Bahkan jika ada Balakosa sekalipun Mereka tidak pernah bisa menang Melawan Mbah Sabar dan Noyo Genggong Pasukan Balakosa secara acak menyerang kami Noyo Genggong maju yang terdepan diikuti pengikutnya Alhasil tidak memerlukan waktu lama Pasukan Balakosa tercerai berai Sebagian menyerah dan mau tunduk Sebagian lagi gugur tanpa sempat untuk menyerah Selanjutnya kami menuju ke wilayah kami Pengikut Mbah Sabar bertambah banyak Ditambah pasukan Balakosa jumlahnya menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya Dari kejauhan sudah mulai terlihat wilayah kami Udara di sekitarnya memiliki kabut berwarna hijau tua Setelah kami mendekat Wilayah kami dipenuhi kabut hijau dan daratannya berair Ada yang tahu tentang wilayah kami ini? Tanya Mbah Sabar kepada beberapa pengikut barunya Yakni para pasukan Balakosa Beberapa dari mereka saling pandang Menandakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa Kemudian maju salah satu dari mereka Dan mengatakan Tuan kami semua tidak pernah tahu situasi Di wilayah pemimpin kami ya Tapi rumor mengatakan Kabut hijau itu adalah Racun yang sangat ganas Jelasnya Bagaimana penghuni di sana bisa tahan dengan kabut racun itu? Noyo Genggong gantian bertanya Kekek kami tidak tahu Tuan Katanya gemetaran Wah tidak berguna kalian Noyo Genggong kesal Kami dan rombongan pengikut Mbah Sabar Sudah berada dekat dengan wilayah kami ya Wilayah tersebut banyak pepohonan aneh yang tumbuh di sana Seperti hutan dengan tumbuhan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya Semuanya diselimuti oleh kabut hijau Dan tanahnya yang becek penuh dengan air Saat kami memikirkan bagaimana cara melewati hutan aneh itu dengan aman Tiba-tiba kabut hijau mulai menyebar ke arah kami Beberapa pengikut yang lemah mulai tumbang Tubuhnya mengering dan mati Mundur Hindari kabut hijau ini Perintah Mbah Sabar Mereka yang cukup kuat bisa menghindari maut Sayang sekali Bagi pengikut Mbah Sabar yang lemah Harus gugur terkena kabut hijau beracun tersebut Sementara itu Di tempat lain Dimana Mbah Gun dan Jaka berada Mbah Gun naik tebing hitam yang menjadi pembatas wilayah Sudah beberapa mil yang ada dia lalui Ujung tebing tidak juga terlihat Mbah Kita mau kemana ini Kenapa tidak sampai-sampai Jaka bertanya Mbah harus ke tempat Raja Apimanyu Dahulunak Tempatnya berada jauh di atas sana Butuh waktu tujuh hari Jika dihitung waktu di dunia manusia Dengan kecepatan seperti ini Jelas Mbah Gun Saat itu Mbah Gun terbang Sambil berlari dengan kecepatan luar biasa Dan masih membutuhkan waktu lama Untuk sampai ke istana Raja Apimanyu Bagaimana nanti aku harus bersikap Jika bertemu Raja Apimanyu Mbah Kamu tidak perlu banyak tingkah Diam saja Tidak perlu berkata yang tidak perlu jaga Baik Mbah Setelah menempuh perjalanan panjang Akhirnya Mbah Gun sampai di istana Raja Apimanyu Di ujung tebing yang tinggi Terdapat dataran yang cukup luas Langit juga nampak lebih cerah Meskipun tetap berwarna merah Menurut pandangan Jaka Yang dia lihat saat itu bukanlah istana pada umumnya Hanya ada bangunan singgah sana Yang tertata rapi Ada kurang lebih 150 kursi Yang saling berhadapan Dan diatasnya ada satu kursi besar Yang diduduki oleh sosok yang mengerikan Yakni Raja Apimanyu Dan didampingi oleh sosok makhluk kursi Yang berdiri di sampingnya 150 kursi tersebut adalah tempat Bagi para penguasa wilayah Disana ada beberapa makhluk yang duduk Dan ada satu makhluk yang Jaka pernah melihatnya Makhluk itu adalah Bora Suami Tukong Guntur Geni Kenapa? Kau bawa manusia itu kemari Kata Bora yang masih menyimpan dendam Bah Gun tidak memperdulikan ucapan Bora Dan langsung menghadap Raja Apimanyu Jaka hanya celingukan melihat sekelilingnya Yang mulia Mohon maaf Jika hamba lancang membawa seseorang kesini Dia adalah cucuku Sebelumnya hamba akan menyampaikan Bahwa sabar dan noyok genggong Kemungkinan saat ini Sudah menguasai wilayah Balakosa Jelas Mbah Gun Hei Guntur Geni Apa yang kau maksud kemungkinan itu? Kau belum tahu pasti Bahwa mereka benar-benar menguasai wilayah Balakosa Berani-beraninya Memberikan informasi yang belum jelas Kata salah seorang pimpinan wilayah Cukup Biarkan Guntur Geni memberikan penjelasan Kata maluk kurus yang berdiri di samping Raja Apimanyu Bagun menjelaskan dengan detail Apa yang terjadi pada saat itu Di wilayah Mbah Sabar Balakosa bersama Gandra, Kanam, dan Kamiya Menyerang wilayah Mbah Sabar Mereka berharap bisa menguasai wilayah Mbah Sabar Tetapi di luar dugaan Kanam Kamiya dan Balakosa gugur Dalam pertempuran itu Sementara Gandra memilih untuk mundur Tentu Bagun juga menyebut kami Sebagai kunci kemenangan besar tersebut Hmm Bagus Bagus Seluruh tempat berguncang hebat Hanya beberapa kata yang pelan Dari Raja Apimanyu Raja Apimanyu Salah satu dari tujuh penguasa Konon semuanya bisa menghancurkan gunung Langkahnya mampu mengguncang bumi Dan amarahnya membuat matahari padam Tidak diketahui kapan Raja Apimanyu Pertama kali tiba di kerbang neraka Sudah benar jika makhluk seperti Raja Apimanyu Berada di kerbang neraka Sebetulnya ketujuh penguasa bisa saja keluar dari kerbang neraka Namun Tidak ada tempat yang jauh lebih baik untuk Menahan kemampuan mereka Selain kerbang neraka Ada satu tempat yang istimewa Yaitu kerbang surga Tapi bagi para penghuni kerbang neraka Tidak ada yang lebih baik Daripada kerbang neraka Raja Apimanyu sangat puas mendengar penjelasan bahas sabar Dari semua pimpinan wilayah Raja Apimanyu sangat menyukai Bahgun Karena kepatuhan dan informasi yang selalu membuat Raja Apimanyu senang Meskipun Bahgun termasuk yang paling lemah di antara semua pimpinan wilayah Tidak ada yang berarti macam-macam dengan Bahgun Karena dia yang paling disukai oleh Raja Apimanyu Jaka sempat tertekan mendengar suara Raja Apimanyu Dia hampir tumbang karenanya Guntur geni Paduka sangat senang mendengar informasi darimu Apakah ada sesuatu yang ingin komentar dari Paduka? Kata makhluk kurus Sebut saja Nuk Mengingat setiap kata Raja Apimanyu bisa menimbulkan bencana Nuk menjadi jurubicara Raja Apimanyu Begini yang mulia Bisakah yang mulia memberikan jalan yang mudah untuk cucuku Dan rombongannya keluar dari gerbang neraka? Pintan Bahgun Raja Apimanyu memberikan sinyal kepada Nuk Untuk menyampaikan Paduka Menyanggupi permintaanmu Kuntur geni Dimana rombongan cucumu sekarang ini? Bersambung Nantikan bagian berikutnya hanya di fakta sejarah Mohon maaf kalau ada salah kata Saya pahami dulu Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa